Intro Diduga orang dengan gangguan jiwa atau UDGJ, seorang pria ditemukan warga tidak bernyawa di dekat bak sampah di jalan Letkol Iskandar, seberang SDN 45. Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Itis 1, Palembang, Selasa 22 Februari 2022, pukul 5.15 waktu Indonesia bagian Barat. Mayat UDGJ ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung dalam posisi yang sudah tergeletak di tepi jalan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasat Raskrim Polestabes Palembang, Kompoltri Wahyudi. Kompoltri, dari informasi di lapangan bahwa memang warga sering melihat pria tersebut berkeliling di sekitar lokasi tempat penemuan jenazah. Bahkan pria tersebut terlihat sering berbicara sendiri atau UDGJ. Kompoltri mengatakan diperkirakan jenazah diduga UDGJ tersebut berusia sekitar 50 tahunan. Dari hasil pemeriksaan luar, tim Invis Polestabes Palembang melihat bahwa tidak ditemukan adanya tanda bekas penganiayaan yang berat pada jenazah. Dugaan semuanya antara pria tersebut meninggal dunia karena sakit. Namun, Kompoltri juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan satu buah arit tidak jauh dari jenazah ditemukan. Lebih lanjut, pihak kepolisi yang telah membawa jenazah diduga UDGJ tersebut ke rumah sakit Payengkara, Muhammad Hasan Palembang, guna untuk diatopsi lebih mendalam. Terima kasih telah menonton!